National Hero yang memimpin pasukan membebaskan atau menginfiltrir Papua dan mendapat kenaikan pangkat dua kali. Dia pernah ikut pendidikan intelijen di Amerika. Tidak terlalu khusus, tapi pada Ben itu insting intelnya itu kuat. Dan dalam sejarah dunia, tidak ada seorang intel yang menjadi panglima tentara. Tidak terlalu khusus, tapi ada seorang intel yang menjadi panglima tentara. Dalam sejarah dunia, tidak ada seorang pun prajurit intelijen yang menjadi panglima tentara. Hanya Leonardus Benyamin Murdani yang mencatatkan sejarah bahwa seorang spymaster militer bisa menjadi panglima tentara dan memiliki pengaruh luar biasa pada angkatan pesenjata. Beny Murdani, demikian panggilan akrab sang jeneral, adalah salah satu jeneral TNI yang mungkin ditakuti sekaligus disegani banyak orang pada zamannya. Peristiwa Tanjung Priok meletus di saat Beny Murdani menjadi panglima abri di era Orde Baru. Pada masa itu, saat menjabat panglima abri, dia adalah bodyguard sekaligus penjaga pemerintahan Soeharto yang paling setia. Tak ada oposan dan pengkritik Soeharto yang bisa hidup tenang saat itu. Sebelum diangkat menjadi panglima abri oleh Presiden Soeharto pada tahun 1983, Beny menjabat sebagai asisten intelijen pertahanan dan keamanan, merangkap asisten intelijen kopkam tip sekaligus wakil kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara atau BAKIN. Sepak terjangnya di dunia intel tentu saja membuat namanya misterius kala itu. Tidak banyak orang yang tahu tentang dirinya. Meski darah intelijennya sangat kental mengalir dalam tubuhnya, bukan berarti Beny tidak menguasai keahlian tempur. Berbagai palagan tempur sudah ditaklukkannya sejak muda, bahkan saat masih sangat muda belia. Di usia 13 tahun, dirinya sudah bergabung dalam tentara pelajar. Dia mengambil bagian dalam serangan terhadap markas Kempetai Polisi Militer Jepang di Solo. Beny menyelesaikan pendidikan militernya pada tahun 1952. Dua tahun kemudian, dia ditempatkan di Tentara Teritorium 3 Siliwangi di Jawa Barat. Kemudian, dia menjadi Komandan Kompi Pasukan Khusus Angkatan Darat, RPKAD. Karir tempurnya luar biasa. Dia telah bertugas memadamkan pemberontakan-pemberontakan besar seperti pemberontakan DITII di Jawa Barat, PRRI di Sumatera, dan Permesta di Sulawesi. Namanya melejit saat selesai bertugas dalam Operasi Naga, salah satu operasi dalam kampanye Trikora, Operasi Pembebasan Irian Barat. Saat itu, Mayor L.B. Murdani mendapat anugerah bintang sakti dari Presiden Soekarno berkat keberaniannya dalam pertempuran di Irian Barat itu. Dia sempat ditawari Soekarno menjadi pengawal pribadi dan tergabung dalam resimen Cakrabirawa. Namun ditolaknya. Bersama dirinya, Mayor Untung Samsuri juga mendapatkan penghargaan yang sama. Untung Samsuri kemudian hari adalah Komandan Penculikan para Jenderal Angkatan Darat dalam GGR G30S di tahun 1965. Untung Samsuri dihukum mati akibat petualangannya itu. Sementara, Beni karirnya terus melaju. Meski dirinya bukan lagi prajurit tempur pasukan khusus RPKAD. Memang sejak awal tahun 1965, Beni keluar dari RPKAD. Dia dipindahkan oleh Menpangat Letnan Jenderal Ahmad Yani ke Kostrat. Saat di Kostrat, belum ada posisi yang disiapkan untuknya. Posisi pertamanya adalah sebagai seorang perwira operasi dan biro pelatihan. Tapi, kemudian ketika Ali Murtopo mengetahui Beni bergabung dengan Kostrat, dia lantas merekrut Beni menjadi wakil asisten intelijen dan inilah pengalaman pertama kerja intelijennya. Usai tragedi G30S PKI, Beni melanglang buana ke luar negeri membawa misi khusus sebagai diplomat sekaligus telik sandi di beberapa negara. Tahun 1974, peristiwa malapetaka 15 Januari atau Malari pecah. Peristiwa itu nantinya menghabisi karir Ali Murtopo, sang guru intelijen L.B. Murdani itu. Seminggu usai peristiwa Malari, Beni dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto. Soeharto nampaknya memberi kepercayaan kepada Beni. Sang Presiden memberi posisi strategis yang membuat Beni memiliki banyak kekuasaan. Beni diangkat menjadi asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan, asisten intelijen Panglima Kok Kamtip, Kepala Pusat Intelijen Strategis, dan Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara. Banyak peristiwa penting yang ditangani Beni saat dirinya memangku jabatan itu. Di antaranya adalah operasi intelijen di Timur-Timur tahun 1975 dan operasi pembebasan pesawat Garuda-Woyla yang dibajak di Bangkok pada tahun 1981. Kecemerlangannya itu nampak sangat berkesan bagi Soeharto. Apalagi Soeharto menganggap Beni orang yang tegak lurus dan tidak neko-neko. Maka pada tahun 1982, saat jabatan Panglima Abri yang diemban General M. Yusuf berakhir, dia mulai dilirik oleh Soeharto. Padahal pada waktu itu, pangkatnya masih bintang dua alias Mayor General. Nama-nama perwira tinggi mulai menyeruak ke permukaan untuk menggantikan General M. Yusuf. Kabarnya, Mabes Abri menyetorkan tiga nama General Bintang Tiga kepada Presiden Soeharto. Tiga nama tersebut yakni Pangko Wilhan I, Sumatera, Legend Susilo Sudarman, Pangko Wilhan II, Jawa Madura, Legend Yogi S. Mehmet, dan Pangko Wilhan III, Legend Himawan Susanto. Tapi ternyata tidak satu pun yang dipilih Soeharto. Dia secara mengejutkan justru memilih General Bintang II. Prabowo Subianto dalam buku biografinya menceritakan pada saat itu, Soeharto bertanya di mana L. B. Murdani sekarang. Tentu saja pertanyaan itu hanya sebuah sinyal karena tidak mungkin Pak Harto tidak tahu di mana Beni berada. Para petinggi Abri menangkap sinyal itu. Mereka paham apa maksud Sang Presiden. Tapi persoalannya Beni masih berpangkat Mayor General. Dan hal ini dipertanyakan oleh Mabes Abri saat itu. Dengan enteng, Pak Harto menjawab, Ya sudah, jadikan saja Beni Letnan General segera. Gitu mendengar pernyataan itu, Beni pun tak lama naik pangkat menjadi Legend. Dan akhirnya, Sang Raja Intel dari Blora ini pun dikukukan menjadi Panglima Abri pada 28 Maret 1983 di usia 51 tahun. Keputusan Soeharto menunjuk Beni Murdani sebagai Panglima Abri kala itu sempat mematik perdebatan. Sebagian orang menilai perjalanan karir kemiliteran Beni Murdani belum lengkap karena dia tidak pernah menjadi komandan teritorial seperti Danrem atau Pangdam. Beni Murdani lebih ahli di bidang intelijen. Hampir seluruh pengalaman Beni berlangsung di pasukan khusus dan intelijen. Sejarah mencatat, jabatan tertinggi yang pernah dipegang Beni Murdani sebagai komandan hanyalah komandan batalion sewaktu di Papua saat memimpin operasi naga. Sedangkan operasi militer skala besar yang pernah ditangani Beni adalah misi invasi ke timur-timur pada tahun 1975. Inilah yang menyebabkan munculnya sentimen seakan-akan Beni langsung meloncat ke posisi tertinggi di tentara dari jabatan intel sebelumnya. General Sumitro yang juga mantan Panglima Kop Kamtip ikut mempertanyakan soal pengangkatan Beni Murdani ini. Menurut Sumitro, akan lebih baik bila Beni Murdani terlebih dahulu diberi pengalaman memegang teritorial. Sumitro menyarankan agar Beni dijadikan pangkul Wilhan terlebih dulu bukan langsung menjadi Panglima. Begitu dikutip Salim Said dalam buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto. Lalu apa jawaban Soeharto? Tidak ada waktu lagi. Begitulah jawaban Soeharto kepada Sumitro pada saat itu. Robert Lowry, atasnya militer Australia di Jakarta saat itu, menilai Soeharto punya pertimbangan pragmatis dalam memilih Beni. Yakni untuk memperkecil potensi oposan daripada Soeharto. Beni ditugaskan untuk menghapus Kowilhan, lembaga yang telah memberi tempat kepada sejumlah general Laksamana dan Marsikal. Selama menjadi Panglima, peran Beni cukup besar mendukung kedudukan Soeharto di puncak kekuasaan. Saat Beni menjabat, Soeharto aman. Kepentingan negara terjaga, stabilitas politik jauh dari kegaduhan, dan keamanan masyarakat terjamin. Di sisi lain, LB Murdani juga berperan dalam membungkam pihak-pihak yang bersuara kritis terhadap pemerintah. Sesepu TNI Angkatan Darat yang juga mantan wakil kasat, Sayyidiman Suryo Hadi Projo, mengatakan masa LB Murdani menjabat sebagai Panglima ABRI adalah masa yang paling aman untuk Presiden Soeharto dari pihak-pihak yang melawan dan menjadi oposannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!